Buter, mudah-mudahan kita dapat malam ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman hari ini aku lagi ada di daerah Chiwi Day Rencananya aku mau book bar bareng teman-teman atau sahabat bediler disini Sekarang jam 4.51 jadi kurang lebih ada waktu sejam setengah kita untuk menikmati suasana menjelang berbuka puasa ya Dan aku izin kepada pemilik kebun Bapak Haji Oleh karena beliau yang bertanggung jawab di daerah sini Dan rencananya setelah buka bersama kita akan melakukan blur malam Kita akan mencoba cari ayam hutan menggunakan Bizarre Glen VR 2 Senapan terbaru dari Wild Hunter Kemudian kita sudah melakukan beberapa pengetesan senapan ini dan hasilnya sangat memuaskan Untuk hunting bajing, hunting tekukur Kemudian kita akan coba hunting ayam di malam hari Jadi untuk senapan ini sudah kita pernah tes di jarak 25 meter dengan target yang sangat kecil sekali Kemudian sudah kita tes di jarak 50 meter juga Mungkin next kita akan coba tes di jarak 70 sampai 100 meter Malam hari ini kita akan coba hunting dengan short range Jadi jaraknya akan super dekat sekali Jadi kalau nggak salah menurut informasi dan pengalaman saya selama main dan berburu disini Ayam hutan disini ketika bermalam dia jaraknya sangat pendek-pendek sekali Bahkan ada yang jaraknya 3 meter Itu sangat luar biasa Disitu bediler diuji bagaimana cara atau teknik menghadapi situasi jarak tembak yang sangat dekat atau super dekat Ada yang 3 meter, ada yang 7 meter Paling jauh mungkin 15 meter ya untuk jarak target ayam ketika dia tidur di pepohonan disini Nggak usah pengen panjang kali lebar, kita langsung ikutin keseronya hanya di Wild Hunter Hari ini kita buk berbareng teman-teman disini Not Wild, Not Hunter Boom! Oke teman-teman Waktunya kita untuk mencari ke semak-semak si ayam hutannya Tadi sudah dikontrol, katanya ada beberapa yang terpantau jejak-jejak si ayamnya Dan kali ini kita akan coba muter, mudah-mudahan kita dapat malam ini Mudah-mudahan ini malam si VR 2, hanya di Wild Hunter Ada target 1 guys, di depan Kita coba lihat Selanjutnya, kita harus mencari ke sekerja untuk mencari kecil Nah, setelah 30 meter Dan ke bisphen Salah 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 Ok Hidupin bakito Lopet guys Target pertama Sembolis, sembolis Target pertama kita nih Kita hajar ini Karena tidak kelihatan tadi mantap VR2 target pertama mantap ada satu karget guys kita harus pelan-pelan sana lebih banyak ada satu karget ada satu karget ada satu karget oke guys mata penyi target kedua langsung tumbang ya diambil sama kang awan kita tunggu guys pengambilan jaraknya cuma 7 meter gimana? ke sini mantap jadi intinya bejar VR2 itu long range oke jarak dekat pun masih mantap kita lihat target kedua tembolok karena kepalanya gak kelihatan mantap target kedua kita dimalam ini kita naik lagi oke lanjut oke teman-teman ini jaraknya cuma beberapa menit ada lagi katanya jantan besar kita coba langsung shot pake VR2 oke 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 guys target target ketiga satu kali shot langsung tumbang lagi diambil sama mas awan target ketiga ternyata bukan jantan ternyata bukan jantan tapi betina tadi kayaknya dia lihat dua ekor tadi yang pertama dilihat dia jantan tapi kita temak dari atas ternyata ada betina mungkin nanti di cek mudah-mudahan dia ketemu yang jantannya ya mantap banget jantan VR2 detema kok lah tuman oke oke teman-teman setelah kita tadi numbangkan tiga ekor ayam betina semua selanjutnya kita akan coba cari target yang keempat ini beda lokasi mudah-mudahan ada di lokasi sini dan kita masuk ke apa itu masuk ke semak blue car kemudian di bawah juga ada sungai ya ini lagi dipantau sama tiga orang sama awan sama abah terus sama apa aja oleh jadi kita disini nunggu update terbaru dari teman-teman yang lagi survei oke teman-teman targetnya udah diambil ternyata betina juga coba kayak sini yuk udah dapet ternam wow lihat satu kali tembak langsung langsung mati dia headshot headshot mantap ini target yang ketiga coba lihat ini disini ayamnya untuk sebesar ini kategorinya udah besar ya besar udah dewasa dia ini anak ini baru 15 menit 15 menit kita jalan tapi kita udah dapet tiga jadi memang populasinya disini sangat terjaga makanya si ayamnya masih gampang dijumpai perburuan kita selesai tadi berburu kita cuma kurang lebih 2 jam ya sekarang jam 10 waktunya kita untuk pulang dan kita dapet tiga ekor ayam hutan betina semua dan ayam ini akan kita olah menjadi makanan santapan sahur oke ini unit yang kita gunakan untuk berburu malam ini beza clan VR2 senapan ini kenapa saya pilih untuk berburu malam karena berburu malam itu cenderung lebih ke hunting moving ya jadi kita jalan-jalan dan otomatis saya juga gak mau pakai senapan yang berat ya makanya aku gunakan beza clan VR2 itu dia karena hmm lebih ringan untuk bobot senapannya makanya aku pakai senapan ini dan excited banget senapannya bisa bisa main di short range juga main kita kan udah cek 25 meter 50 meter kemudian aku pengen yang jarak-jarak 7 meter 15 meter ternyata memang ampuh juga untuk berburu di malam hari untuk jarak-jarak pendek oke kita istirahat karena ini bulan suci ramadhan karena besok akan menjalani ibadah puasa pasti akan lemas banget jadi gak usah banyak kali lebar see you next time terus ikutin slow kegiatan dari wild hunter boom boom